1106, awalnya, Luyei berencana untuk kembali ke sekte setelah bertemu Taishan. Lagi pula, itu hanya di dekatnya. Dia merindukan guru dan kakak senior kedua setelah lama tidak bertemu mereka. Namun, setelah mendapatkan toples darah serangga dan slip batu giok yang mencatat metode pemurnian khusus, dia hanya bisa memadamkan ide di dalam hatinya. Dia mengucapkan selamat tinggal pada Taishan dan bergegas ke kota Hautian. Semakin cepat dia melaporkan hal-hal ini, semakin cepat sembilan wilayah dapat mengatur orang untuk menyerang dunia rahasia klan serangga dan memecahkan masalah wabah serangga. Masalah saat ini di sembilan wilayah sudah sangat serius. Tidak hanya masalah yang harus dihadapi para kultifator, tetapi juga masalah yang harus dihadapi manusia. Wabah serangga telah mengamuk selama beberapa tahun, menyebabkan manusia tidak dapat bertani. Bahkan jika ada kelebihan makanan di tahun-tahun sebelumnya, itu hampir dikonsumsi sekarang. Setiap tempat berkumpul manusia mengencangkan ikat pinggang. Jika situasi ini berlanjut, pasti akan ada banyak manusia yang mati kelaparan. Pada saat itu, fondasi dunia kultifasi akan terguncang. Dalam perjalanan, dia mengirim pesan ke Master Sekte dan memberikan penjelasan sederhana. Setengah hari kemudian, dia tiba di kota Hautian dan langsung menuju halaman kecil Master Sekte. Master Sekte sedang menunggu. Lu Ye memberikan darah serangga dan slip batu giok, dan Master Sekte dengan hati-hati memeriksanya. Setelah beberapa saat, dia bertanya. Apakah Taisan memberimu ini? Ya, aneh. Kenapa dia tiba-tiba berubah temperamen? Master Sekte bingung. Sejak Lu Ye memberitahunya beberapa hal tentang Taisan terakhir kali, Master Sekte telah diam-diam menyelidiki Taisan dan organisasi kekacauan. Namun, karena Taisan sangat tersembunyi, tidak ada hasil praktis. Master Sekte tahu bahwa di bawah situasi umum sembilan wilayah saat ini, kekuatan tersembunyi seperti itu sangat tidak stabil. Jika Taisan terus tidak aktif, itu akan baik-baik saja. Jika dia tiba-tiba bangkit, itu hanya akan membuat situasi di sembilan wilayah lebih kacau. Selain itu, untuk rencana Taisan, semakin kacau situasi di sembilan wilayah, semakin menguntungkan baginya. Hanya dalam kekacauan orang akan mencari perubahan. Tanpa diduga, dia mengambil inisiatif untuk menyerahkan hal-hal penting seperti itu kepada Lu Ye. Dalam situasi hari ini, dua hal ini sangat penting. Saya memberitahu dia tentang alam pemurnian darah dan kakak senior sulung. Faktanya, ketika saya kembali dari alam pemurnian darah, kakak senior sulung memiliki beberapa instruksi untuk Taisan. Saya berbicara dengannya secara rincin, dan dapat dikatakan bahwa saya membujuknya. Pemimpin Sekte mengerti, dia sangat mengagumi kakak bela diri sulung Anda. Dia mungkin mendengarkan kata-kata kakak bela diri sulung Anda. Itu masuk akal. Master Sekte, Taisan tidak ingin mengungkapkan keberadaannya. Oleh karena itu, saya khawatir sumber kedua benda ini akan jatuh ke kepala murid ini. Ini juga yang Taisan secara khusus menginstruksikan Lu Ye sebelum dia pergi. Lu Ye bisa memahami nasihat Taisan. Dia percaya semua yang dikatakan Lu Ye, tapi tidak semuanya. Oleh karena itu, dia masih harus bersiap untuk kemungkinan bahwa Lu Ye telah membohonginya. Tanpa alam penyempurnaan darah, Feng Wu Jiang pasti sudah lama mati. Jika itu masalahnya, maka dia masih harus menjalankan rencana awalnya, yaitu membangun momentum untuk Lu Ye terlebih dahulu. Metode ekstraksi khusus darah serangga hanyalah sedotan penyelamat untuk sembilan provinsi saat ini. Pada saat kritis seperti itu, siapapun yang mengeluarkan barang ini akan menjadi dermawan dari seluruh sembilan provinsi dan akan menerima prestise yang besar. Tentu saja, dari sudut pandang Lu Ye, tindakan Taisan tidak ada artinya. Alam penyempurnaan darah memang ada, dan kakak senior sulung masih hidup. Namun, karena ini adalah permintaan Taisan, tidak ada salahnya untuk menyetujuinya. Pemimpin sekte merenung sejenak, itu juga bagus. Dibandingkan dengan manfaat besar dari menyusup ke alam rahasia besar ras serangga, jasa ini tidak diragukan lagi lebih besar. Terakhir kali, pemimpin sekte telah mengambil jasanya dengan tujuan melindungi Lu Ye. Lagi pula, begitu banyak ahli top gagal memasuki alam rahasia besar ras serangga, tetapi Lu Ye, yang baru saja maju, telah masuk. Sulit untuk menjamin bahwa beberapa orang tidak akan takut pada Lu Ye. Namun, situasi kali ini berbeda. Ini bukan hanya jasa besar, tetapi juga kebaikan besar. Jika darah serangga yang dimurnikan dengan metode khusus benar-benar berguna dan dapat membantu sembilan provinsi mengatasi bencana serangga, maka semua kultifator dan bahkan manusia di sembilan provinsi akan berhutang budi pada Lu Ye. Pada saat itu, siapa yang berani menyakitinya? Itu akan melakukan kejahatan terhadap seluruh dunia, dan orang-orang dari sembilan provinsi akan menyodoknya bersama. Setelah waktu sebatang dupa, Lu Ye meninggalkan kota Haotian dan dengan santai terbang ke Soking Wafes Lake Pass. Perjalanan mengambil inisiatif untuk menghubungi Taisan dan diskusi terperinci ini tidak diragukan lagi merupakan keputusan yang sangat bijaksana, dan itu juga sangat meredakan suasana hatinya yang berat. Apa yang harus dia lakukan sekarang sangat sederhana, dia hanya perlu menunggu. Apakah darah serangga itu berguna atau tidak, pemimpin sekte perlu mencobanya secara pribadi. Lagi pula, tanpa latihan, itu tidak akan persuasif. Jika itu benar-benar berguna, pemimpin sekte akan mengadakan pertemuan untuk membahas rencana aksi selanjutnya. Untuk saat ini, Lu Ye tidak dapat berpartisipasi dalam pertemuan tingkat tinggi seperti itu, dan dia terlalu malas untuk berpartisipasi. Dalam beberapa hal, mentalitasnya agak mirip dengan Taisan. Dia lebih terbiasa mengikuti perintah atau melakukan sesuatu sesuai keinginannya. Dia bukan tipe orang yang akan membuat keputusan. Hari-hari berikutnya berlalu dengan damai. Di Soking Wafes Lake Pass, Lu Ye berkultivasi dalam pengasingan sambil menyempurnakan batu spiritual api peledak dan disarai tautan Twinkie. Sudah sebulan sejak dia mencapai alam orde keempat, di bawah lingkungan kultivasi sembilan provinsi, ditambah dengan metode kultivasi khususnya, kecepatan kultivasinya sangat cepat. Sekarang, dia pada dasarnya bisa mempertahankan kecepatan memajukan satu alam kecil setiap beberapa bulan. Dengan peningkatan kultivasinya, efisiensi pemurnian juga meningkat. Ditambah dengan fakta bahwa dia menyempurnakan dengan tiruannya, produksi eksplosif fire spirit seton dan aray distelah sangat meningkat dibandingkan sebelumnya. Setengah bulan kemudian, pemimpin sekte mengirim pesan. Darah serangga berguna, dan seperti yang dikatakan Tyson, bahkan jika seorang kultivator masuk jauh ke dalam jalur serangga, mereka masih bisa mempertahankan 60% dari kekuatan tempur mereka. Kali ini, pemimpin sekte mencapai ujung jalan serangga dan melihat pintu yang pernah dilihat Luye sebelumnya. Namun, dia tidak terburu-buru karena ada serangga yang tak terhitung jumlahnya di dunia tertutup besar ras serangga. Jika dia bergegas masuk, akan sulit baginya untuk melakukan apapun sendirian. Sebaliknya, akan mudah menempatkan dirinya dalam bahaya. Oleh karena itu, setelah mencapai ujung jalur serangga dan melihat pintu ke dunia tertutup besar ras serangga, pemimpin sekte segera berbalik. Dia segera mengumpulkan orang dan mengadakan pertemuan. Pada pertemuan itu, dia mengeluarkan setengah botol darah serangga yang tersisa dan slip batu giok yang mencatat metode pemurnian khusus, yang mengejutkan banyak petinggi dari Aliansi Surga Agung Provinsi Militer. Dengan pengalaman dan eksperimen pribadinya, kata-katanya tidak diragukan lagi sangat persuasif. Semua orang menyadari bahwa ini adalah titik balik penting dalam perang melawan wabah serangga di sembilan provinsi. Provinsi Militer telah berbagi metode pemurnian dengan delapan provinsi lainnya tanpa menyembunyikan apapun. Mereka bahkan memberitahu Myriad Demon Slip tentang hal itu. Ini bukan masalah Grand Heaven Alliance saja. Ini adalah masalah yang harus dihadapi seluruh sembilan provinsi, jadi Myriad Demon Reach harus berkontribusi. Apa yang dunia kultifasi sembilan provinsi perlu lakukan sekarang adalah menyaring darah serangga sebanyak mungkin. Selama mereka memiliki cadangan yang cukup, mereka dapat memobilisasi semua orang mereka dan membunuh jalan mereka ke dunia tertutup besar ras serangga. Ada pun sumber metode pemurnian khusus, pemimpin sekte, seperti yang diminta oleh Luye, mendorong semuanya padanya. Kontribusi yang begitu besar dari provinsi militer membuat para petinggi provinsi militer bersinar. Beberapa orang tidak mengerti bagaimana Luye, seorang kultifator senjata Divine Serialem yang baru maju, datang dengan metode pemurnian ini. Namun, dibandingkan dengan penampilan metode pemurnian itu sendiri, ini adalah detail kecil. Tidak perlu mempelajarinya terlalu dalam. Setiap orang memiliki peluangnya masing-masing. Bagaimanapun, Luye adalah orang yang disukai oleh surga. Bahkan jika dia mengatakan bahwa dia mengambilnya dari pinggir jalan, siapa yang bisa memverifikasinya? Pada saat inilah kedua kubu secara resmi memasuki periode kerja sama skala besar. Ini adalah perubahan besar dengan signifikansi pembuatan zaman. Sudah 2 hingga 3 ribu tahun sejak kemunculan kedua kubu, mereka selalu berada dalam konfrontasi dan perselisihan yang konstan. Ini adalah pertama kalinya kedua kubu bekerja sama dengan Tulus. Itu ditakdirkan untuk meninggalkan bekas yang kuat dalam sejarah sembilan provinsi. Karena mereka bekerja sama, mereka secara alami tidak boleh menyembunyikan apapun. Oleh karena itu, Myriad Demon Reed mengambil kesempatan untuk meminta Grand Heaven Alliance untuk berbagi platformasi Twin Spirit Connected. Myriad Demon Reed telah ngiler karena hal ini untuk waktu yang lama. Meskipun mereka mencoba untuk mendapatkan beberapa platformasi dari Grand Heaven Alliance untuk dipelajari, mereka dengan canggung menemukan bahwa tidak ada yang bisa memproduksinya secara massal. Saat ini, masalah serangan balik dunia kultifasi sembilan wilayah di alam rahasia besar ras serangga sedang berjalan lancar. Bagi para kultifator yang tinggal di sembilan wilayah, tidak peduli dari kam mana mereka berasal, berperang melawan ras serangga adalah tugas yang tak terhindarkan. Niat Myriad Demon Reed sudah jelas. Mereka dapat berkontribusi dan bekerja sama dengan Tulus dengan Grand Heaven Alliance. Bagaimanapun, mereka berdua menjaga stabilitas sembilan provinsi. Namun, jika mereka ingin kuda itu berlari, mereka harus memberi makan kuda itu. Myriad Demon Reed akan mengirimkan platformasi sebanyak yang bisa disediakan oleh Grand Heaven Alliance. Jika Grand Heaven Alliance dapat menyediakan sejumlah besar platformasi, seluruh Myriad Demon Reed, dari Define Sea Realm ke Spirit Stream Realm, pasti akan mengirimkan semua kekuatan mereka. Masuk akal bagi Myriad Demon Reed untuk membuat permintaan seperti itu. Ini karena semua orang tahu bahwa begitu masalah investasi serangga terpecahkan, hubungan antara kedua kubu akan kembali seperti semula. Pada saat itu, Grand Heaven Alliance akan mendapat bantuan dari platformasi sementara Myriad Demon Reed tidak. Mereka pasti akan dirugikan jika mereka bertarung satu sama lain. Ini adalah kesempatan langkah. Jika mereka tidak mendapatkan beberapa manfaat dari Grand Heaven Alliance, mereka tidak akan memiliki kesempatan ini lagi. Ini adalah satu-satunya kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan sumber daya strategis seperti itu dalam jumlah besar. Grand Heaven Alliance juga tahu bahwa sulit untuk menolak permintaan Myriad Demon Reed. Jika mereka benar-benar ingin menolaknya, mereka tidak mungkin membiarkan Grand Heaven Alliance menangani bencana serangga sendirian. Itu tidak masuk akal. Sembilan prefektur milik semua orang, bukan Grand Heaven Alliance. Bagaimana memberi dan berapa banyak memberi adalah masalah yang harus dihadapi Aliansi Surga Agung sekarang. Tentu saja, tekanannya terutama pada Provinsi Perang karena platformasi berasal dari Provinsi Perang. Saat ini, petinggi kedua kubu sedang berdebat. Namun, sudah dapat diduga bahwa begitu persiapan untuk serangan balik di alam misteri klan serangga selesai, argumen itu akan langsung mencapai hasil yang memuaskan. Saat ini, segala macam berita menyebar di sembilan provinsi. Pada saat yang sama, nama Lu Yi Ye dari Sekte Darah Giyok dikenal di seluruh sembilan provinsi. Dia adalah penyuling dari lempeng formasi terhubung kikembar, pengintai alam misteri klan serangga, dan penemu metode ekstraksi darah klan serangga. Terlepas dari yang mana dari tiga kontribusi, salah satu saja sudah cukup untuk membuatnya terkenal. Dengan tiga kontribusi, bahkan jika Lu Yi Ye hanya berada di spirit stream realem, itu sudah cukup baginya untuk menjadi orang yang paling mempesona di dunia. Selain itu, dia sekarang berada di Divine Sea Realm 1107. Pesan Master Sekte terutama untuk menanyakan kepada Lu Yi hadiah apa yang dia inginkan. Setelah kontribusi yang begitu besar, Grand Sky Lions harus mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Jika mereka tidak melakukan apa-apa, itu akan mengecewakan. Hadiah Lu Yi berpikir sejenak, apa sebenarnya kekurangannya, kultifator biasa mungkin kekurangan kredit pertempuran atau poin prestasi. Tapi Lu Yi tidak kekurangan keduanya. Dia telah lama mengumpulkan beberapa juta kredit pertempuran, dan sedang dalam perjalanan untuk mencapai angka 10 juta. Tidak ada yang akan percaya padanya jika dia mengatakannya dengan lantang. Berdasarkan akumulasi jasa militernya saat ini, jika dia pergi ke Biro Urusan Resmi untuk promosi, belum lagi pelindung, dia mungkin bahkan bisa menjadi komandan batalion. Namun, persyaratan Lu Yi untuk pangkat militer tidak tinggi, jadi dia terlalu malas untuk mendapatkannya. Bahkan jika dia dipromosikan, itu hanya akan meningkatkan gaji bulanannya sedikit. Lalu batu spiritual api, dan inti binatang iblis, terutama inti racun. Lu Yi membuat permintaannya sendiri. Meskipun dia bisa mendapatkan persentase tertentu dengan memurnikan eksplosif fire spirit rocks, pohon bakat adalah lubang tanpa dasar. Tidak peduli berapa banyak batu spiritual api peledak yang ada, itu akan melahap semuanya. Tidak ada yang salah dengan menyimpan sedikit lebih banyak. Selain itu, dia merasa bahwa pohon bakatnya akan berubah lagi. Karena selama periode waktu ini, pohon bakatnya telah menelan banyak batu spiritual api, tetapi tidak ada tanda-tanda pola spiritual baru diaktifkan. Adapun inti binatang iblis, itu terutama disiapkan untuk hupo. Pil racun ditinggalkan untuk Huachi. Wanita ini meninggalkan medan perang Cloud River dan tidak memiliki lingkungan kultifasi yang cocok. Memberinya lebih banyak pil racun akan membuatnya tumbuh lebih cepat. Saat dia menyelesaikan pesannya dengan Master Sekte, token penjaga bereaksi lagi. Lu Yi memeriksa dan menyadari bahwa itu adalah perintah dari gerbang surga. Mereka disuruh mengumpulkan darah serangga dari True Lake Street ke atas. Ini jelas untuk mempersiapkan bahan baku untuk memurnikan darah serangga. Itu bukan masalah yang merepotkan. Di celah tanah itu, para kultifator di dua jalur gunung telah membunuh serangga. Mengumpulkan beberapa serangga di sepanjang jalan bukanlah masalah. Selain itu, pesanan ini tidak hanya dikirim ke sisi ini. Semua lintasan gunung di garis depan pasti sudah menerima pesanan juga. Namun, ada persyaratan untuk mengumpulkan darah serangga. Darah serangga normal tidak banyak berguna. Kualitasnya terlalu rendah dan tidak bisa disuling menjadi sesuatu yang berharga. Hanya darah serangga dari True Lake Street ke atas yang bisa digunakan sebagai bahan mentah. Jika itu dari Divine Ocean Stage, efeknya secara alami akan lebih baik. Lu Yi memberikan perintah kecelah dan tidak ikut campur. Dia terus berkultivasi. Seluruh sembilan wilayah telah memasuki keadaan persiapan yang intens. Semua kultivator sedang menunggu saat kritis tiba. Di bawah suasana seperti itu, sembilan wilayah menunjukkan gaya yang berbeda. Bahkan manusia fana yang tidak berkultivasi menyadari beberapa perubahan halus. Bencana serangga telah melanda sembilan wilayah selama lebih dari tiga tahun, menyebabkan orang-orang di seluruh wilayah tidak memiliki cara untuk mencari nafkah. Meskipun ada kultivator yang melindungi manusia dan tidak terlalu banyak korban, dalam tiga tahun ini, tidak ada yang bisa melihat harapan. Tidak ada yang tahu kapan hari-hari ini akan berakhir. Tapi sekarang berbeda. Para kultivator semua mengerti bahwa masalah serangan balik alam rahasia ras serangga telah dimasukkan dalam agenda. Tidak akan lama sebelum penderitaan semacam ini akan berakhir, dan sembilan wilayah akan kembali ke keadaan sebelumnya. Angin malam bertiup lembut saat Lu Yi berjalan keluar dari ruang kultivasi. Tidak ada bulan malam ini, dan langit penuh bintang. Dia bukan orang yang bisa berkultivasi dalam pengasingan untuk waktu yang lama. Dia masih terlalu muda dan tidak tahan dengan temperamen seperti itu. Oleh karena itu, setiap kali dia berada di pengasingan untuk jangka waktu tertentu, dia akan dengan santai keluar berjalan-jalan untuk bersantai. Ketika datang ke kultivasi, itu semua tentang menjadi santai. Kecepatan kultivasinya sudah sangat cepat. Jika dia memiliki suasana hati yang lebih nyaman, dia akan dapat berkultivasi lebih baik. Tak jauh dari situ, terjadi percakapan antara dua orang. Mereka adalah para kultivator yang bertugas menjaga tembok kota di jalur gunung. Mereka sepertinya sedang berdebat tentang sesuatu. Hanya ada lebih dari 50 kultivator yang berjaga di celah gunung. Namun, karena Lu Ye pada dasarnya hidup dalam pengasingan dan datang dan pergi dengan bantuan barisan transmisi, dia tidak memiliki banyak kontak dengan para prajurit di bawah komandonya. Satu-satunya orang yang dia kenal adalah Yu Huang dan beberapa orang lainnya. Sosoknya melintas dan terbang ke sisi keduanya. Kedua kultivator terkejut. Setelah melihat sosok Lu Ye dengan jelas, mereka buru-buru memberi hormat. Tuan. Lu Ye menjawab dengan tangan di belakang punggungnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Apa yang kamu perdebatkan? Salah satu dari mereka berkata, Tuan, seperti ini. Si Allah berkata bahwa ada bintang tambahan di langit. Saya mengatakan bahwa ada begitu banyak bintang di langit. Bagaimana Anda bisa yakin bahwa ada bintang tambahan? Dia berdebat denganku. Ada bintang tambahan. Lu Ye mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Kultivator muda lainnya, Si Allah, tersipu dan berkata, Benar-benar ada bintang tambahan. Tuan, saya berjaga di sini setiap malam. Ketika saya tidak ada hubungannya, saya hanya melihat bintang-bintang. Meskipun saya tidak tahu berapa banyak bintang yang ada di langit, saya masih bisa tahu apakah ada bintang tambahan atau kurang. Di mana? Lu Ye bertanya dengan rasa ingin tahu. Si Allah menunjuk ke suatu arah dan berkata, Tuan, lihat ke sini. Seharusnya hanya ada tujuh belas bintang di sini, tetapi sekarang ada bintang tambahan. Saya samar-samar memperhatikannya beberapa hari yang lalu, tetapi saya tidak terlalu yakin pada waktu itu. Melihatnya lagi hari ini, bintang tambahan ini jelas lebih cerah. Lu Ye melihat ke arah jarinya dan menemukan bahwa memang ada delapan belas bintang di sana. Namun, dia tidak yakin mana yang ekstra. Namun, dia tidak bisa mengatakan apa-apa tentang hal semacam ini. Selain itu, jumlah bintang terkait dengan lingkungan pengamatan. Mungkin si Allah tidak menyadarinya sebelumnya, atau mungkin bintang itu tertutup awan. Keduanya mungkin. Lagi pula, para kultifator yang berjaga-jaga bosan dan menemukan sesuatu untuk dilakukan. Tanpa melihat sekeliling, dia berkata, Kamu bisa bertengkar, tetapi jangan merusak harmoni. Tuan, jangan khawatir. Kami semua sedekat saudara. Kami terbiasa bertengkar. Tolong jangan menertawakan kami. Kultifator yang lebih tua berkata. Lu Ye mengangguk sedikit dan menuju ke Aula Rahasia Surgawi dalam sekejap. Menuju arah teleportasi, dia pergi ke celah untuk menyelidiki. Setelah lebih dari dua jam, dia kembali. Dia meregangkan otot dan tulangnya di celah, membunuh beberapa serangga, dan mulai berkultifasi lagi. Persiapan sembilan prefektur memakan waktu tiga bulan. Mau bagaimana lagi karena mereka perlu mengumpulkan cukup darah serangga. Ini bukan sesuatu yang bisa dikumpulkan dalam waktu singkat. Ketika cadangan darah serangga mencapai persyaratan, serangan balik pada alam rahasia besar ras serangga segera dimasukkan ke dalam agenda. Lu Ye dipanggil dan dilarikan ke kota Hautian dari Danau Gelombang mengejutkan. Ketika dia tiba di halaman kecil Sekte Master, Master Sekte sedang menunggunya. Lu Ye bingung. Dengan kultifasi saya, mengapa saya harus menghadiri pertemuan? Dalam perjalanan ke sini, dia telah bertanya kepada Master Sekte dan mengetahui bahwa Pang Zen yang memintanya untuk menghadiri pertemuan tersebut. Pertemuan itu selalu menjadi pertemuan tingkat tertinggi dari Great Heaven Alliance di negara militer. Hanya Master Sekte yang berada di kelompok penatua atau kepala departemen seperti Kian Wudang yang memenuhi syarat untuk hadir. Para kultifator Divine Sea Realm Orde ke-8 atau ke-9 tidak memenuhi syarat untuk hadir, tetapi Lu Ye, seorang kultifator Divine Sea Realm Orde ke-4, dipanggil. Dia tidak bisa tidak merasa tersanjung. Master Sekte membawanya ke Aula Harmoni Cahaya sambil menjelaskan. Karena kamu pernah masuk jauh ke dalam alam rahasia besar ras serangga, kamu paling tahu situasi di dalam. Meskipun kamu membawa kembali gambar, itu tidak senyata melihatnya dengan matamu sendiri, jadi kamu perlu membuat beberapa penjelasan. Selain itu, kamu mungkin perlu menjadi garda depan. Tentu saja, tidak ada yang akan memaksamu melakukan ini. Kamu bisa memikirkannya sendiri. Garda depan Lu Ye mengerutkan kening. Tidak mudah menjadi garda depan, terutama untuk operasi berskala besar seperti itu. Apa maksud dari Master Sekte? Master Sekte terdiam sejenak. Jika Anda dapat menjamin keselamatan Anda sendiri, Anda dapat menyetujui ini. Tetapi jika Anda tidak bisa, Anda dapat menolak secara langsung. Tidak ada alasan untuk membiarkan seorang pemuda seperti Anda mengambil begitu banyak tanggung jawab. Lu Ye mengangguk sedikit. Dia mengikuti Master Sekte ke Aulah Harmoni Cahaya dan melangkah masuk. Dalam sekejap, semua mata tertuju padanya. Orang harus tahu bahwa orang-orang yang duduk di sini adalah tokoh tingkat tertinggi dari Aliansi Surga Agung Provinsi Perang. Mereka semua adalah kultifator Define Sea Realm Order ke-9, dan hanya ada selusin orang secara total. Mereka adalah pemimpin dari Aliansi Surga Agung Provinsi Perang. Dapat dikatakan bahwa kata-kata dan tindakan mereka menentukan arah keseluruhan dari Aliansi Surga Agung Provinsi Perang. Beberapa orang memandangnya dengan mata teliti, beberapa dengan minat, dan beberapa dengan kekaguman yang jelas. Lu Ye mengikuti di belakang Master Sekte dan datang ke sisi meja. Master Sekte duduk dan memberi isyarat. Kamu juga duduk, Lu Ye dengan patuh duduk di sampingnya. Tiba-tiba, Battlefield Mark bergerak. Lu Ye diam-diam memeriksanya dan menemukan bahwa Kian Wudang lah yang mengiriminya pesan. Jangan terlalu gugup. Suatu hari, kamu akan bisa berjalan di sini sendiri. Melihat ke atas, Lu Ye melihat Kian Wudang tersenyum padanya dari seberang meja. Lu Ye pura-pura tidak melihatnya dan tidak menjawab. Di kepala meja, Pang Zen mengetuk meja dan mengumumkan. Semua orang ada di sini. Setelah diskusi tingkat tinggi dari kedua kubu, kami akan meluncurkan serangan balik skala penuh ke alam rahasia besar ras serangga dalam tiga hari. Semua orang jelas telah menerima berita ini dari sumber yang berbeda. Oleh karena itu, tidak ada banyak reaksi. Sekarang setelah semua orang berkumpul, mereka akan membahas operasi spesifik. Ini adalah operasi skala besar dari seluruh sembilan negara. Orang seperti apa yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi, berapa banyak orang yang akan dikirim oleh masing-masing pihak, dan bagaimana personel akan dialokasikan semuanya dipertimbangkan dengan cermat. Mereka tidak bisa begitu saja mengirimkan pesanan dan membuat semua orang bergegas maju. Itu hanya akan menyebabkan kekacauan. Karena skala jalur serangga yang terbatas, hanya kultifator di atas True Lake Realm yang diizinkan untuk berpartisipasi dalam serangan balik. Mereka yang berada di bawah True Lake Realm tidak perlu berpartisipasi. Tidak hanya jalur serangga terbatas, tetapi juga masalah kekuatan. Ranah rahasia besar ras serangga dipenuhi dengan bahaya. Mereka yang memiliki kekuatan rendah hanya akan menyebabkan lebih banyak masalah dan korban. Dalam lingkungan seperti itu, hanya kultifator di atas True Lake Realm yang bisa berperan. Dengan persyaratan ini, 90 persen dari kultifator sembilan negara akan dikecualikan. Namun, jumlah kultifator di sembilan negara sangat besar. Bahkan jika hanya kultifator di atas True Lake Realm yang diizinkan untuk berpartisipasi, mereka masih dapat mengumpulkan sejumlah besar orang untuk berurusan dengan alam rahasia besar ras serangga. Meski waktunya sudah ditentukan, bagaimana menjaga keutuhan operasi tetap menjadi masalah. Oleh karena itu, ketika saatnya tiba, para kultifator dari sembilan negara harus masuk dari celah yang berbeda di tanah. Mereka perlu mempertahankan kontak dan maju pada saat yang bersamaan. Kemudian, mereka akan terus berkumpul dan mencapai pintu di ujung jalur serangga. Kemudian, mereka akan menunggu di luar sembilan pintu dan menyerang alam rahasia besar ras serangga pada saat yang sama. Hanya dengan begitu mereka dapat membersihkan alam rahasia besar ras serangga dalam sekali jalan. 1108. Hal inilah yang menjadi topik utama pembahasan pada rapat akbar kali ini. Lu Ye duduk di sebelah pemimpin sekte dan mendengarkan para menteri dan anggota kelompok penatua mengungkapkan pendapat dan pandangan mereka sebelum Pang Zen membuat keputusan akhir. Dia menyadari bahwa semua orang sangat singkat dan tidak menyeret kaki mereka ketika membuat keputusan. Ini mungkin gaya kultifator. Tentu saja, bisa juga waktu itu terbatas. Hari serangan balik adalah dalam tiga hari, jadi pertemuan besar ini tidak bisa ditunda terlalu lama. Setelah mendengarkan, Lu Ye memiliki pemahaman umum tentang rencana operasi ini. Sekarang sembilan benua memiliki cadangan darah serangga yang cukup yang telah disempurnakan melalui metode khusus, meskipun pendekanan medan magnet pada kultifator masih ada, itu tidak bisa lagi menghentikan kultifator sembilan benua untuk melakukan serangan balik. Serangan balik di alam rahasia besar klan serangga ini dibagi menjadi tiga tahap. Tahap pertama adalah membunuh jalan mereka ke jalur serangga dari celah di tanah dan mendorong sampai ke pintu di ujung jalur serangga. Tahap ini tidak sulit, bahkan jika mereka mendorong sampai akhir dan para kultifator hanya bisa menggunakan 60% dari kekuatan mereka, selama ada cukup banyak dan mereka bekerja sama dengan baik, mereka masih bisa berdiri teguh di depan pintu. Selain itu, karena orang-orang yang melakukan tahap ini adalah kultifator samudera ilahi teratas, tidak akan ada terlalu banyak korban. Jika mereka beruntung, mereka bahkan bisa mencapai nol korban. Tahap ini akan berlangsung selama sekitar 10 hari. Lagi pula, itu adalah perjalanan panjang dari celah di tanah ke pintu, dan itu tidak bisa dilakukan dalam sekali jalan. Saat itu, Luye bersembunyi di belakang skarap dan pergi jauh ke dalam dunia rahasia besar klan serangga. Butuh waktu sebulan baginya untuk bolak-balik. Ketika tujuan tahap pertama selesai, saatnya bersiap untuk tahap kedua. Titik waktunya berada di depan sembilan pintu. Ketika kultifator pelopor dari sembilan benua telah berkumpul, kultifator dari sembilan benua akan bergegas ke alam rahasia besar klan serangga pada saat yang sama dan menyerang sembilan pintu. Hanya ada satu tujuan, yaitu berdiri teguh di depan pintu. Mustahil bagi garda depan dari sembilan benua untuk menghapus alam rahasia besar klan serangga sendirian. Tidak peduli seberapa kuat mereka, jumlah mereka terbatas. Oleh karena itu, misi mereka adalah membangun garis pertahanan di depan pintu dan menahan serangan balik klan serangga. Pada saat itu, bala bantuan akan dapat terus memasuki alam rahasia besar klan serangga. Tidak mungkin untuk memperkirakan berapa lama tahap ini akan berlangsung, tetapi tidak diragukan lagi itu adalah tahap yang paling berbahaya. Begitu mereka memasuki dunia rahasia bakres, para ahli pelopor harus bertarung tanpa henti. Mereka tidak bisa mundur, karena pintu bala bantuan berada tepat di belakang mereka. Tidak ada jalan keluar, dan mereka tidak bisa melarikan diri. Ranah rahasia bakres dipenuhi dengan anggota bakres. Kemana mereka bisa melarikan diri? Dia hanya bisa menanggungnya. Jika dia bisa melawan, dia akan hidup. Jika dia tidak bisa, dia akan mati. Ketika tentara sembilan prefektur melewati sembilan gerbang, semuanya menuju ras serangga. Di alam misteri besar, mereka akan memasuki tahap ketiga. Sembilan tentara akan menyerang Zerg dari sembilan arah yang berbeda dan bertarung sampai mati. Rencananya sederhana dan jelas, tidak ada trik yang terlibat. Lagi pula, lawannya adalah insektoid dengan kecerdasan rendah, jadi tidak perlu memainkan trik apapun. Ditambah lagi, lingkungannya terbatas, jadi tidak ada ruang untuk trik apapun. Apa yang diandalkan oleh sembilan prefektur adalah sejumlah besar kultifator dan jumlah kultifator yang tak ada habisnya. Mereka yakin bahwa mereka tidak akan kalah dalam konfrontasi seperti itu. Kita telah melihat interior alam misteri besar ras serangga sebelumnya, dan telah mempelajarinya dan memiliki pemahaman tertentu tentang keseluruhan lingkungan di dalamnya. Namun, melihatnya tidak berarti bahwa kita secara pribadi pernah ke sana. Sekarang, di militer provinsi, hanya ada satu orang yang secara pribadi memasuki alam misteri besar ras serangga. Saat Pang Zen berbicara, dia berbalik untuk melihat Lu Ye. Orang-orang lainnya juga melihat ke atas. Lu Ye, aku memanggilmu ke sini hari ini karena kamu memiliki pengalaman menyelinap ke alam misteri besar ras serangga. Aku harap kamu bisa menjelaskan adegan di batu rekaman bayangan secara rincin. Master Sekte sudah memberitahu mereka tentang masalah ini dalam perjalanan ke sini, jadi Lu Ye berdiri dan membungkuk hormat. Lu Ye menyapa semua orang. Karena wakil pemimpin aliansi Pang telah memberikan perintahnya, yang rendahan ini secara alami akan mematuhinya. Lalu aku harus menunda semua orang sebentar. Pemimpin Sekte menyerahkan batu rekaman bayangan. Lu Ye mengambilnya dan menuangkan kekuatan spiritualnya ke dalamnya. Dalam sekejap, adegan di Sado Recording Stoney muncul di depan mata semua orang. Lu Ye melihat pemandangan itu sedikit dan memutuskan bahwa itu sama seperti ketika dia pertama kali memasuki alam misteri besar ras serangga, jadi dia berkata, Tolong lihat, alam misteri besar ini pada dasarnya tidak berada di luar lingkup silet world space, artinya memiliki tepi. Letak masing-masing portal berada di paling ujung, yang sangat menguntungkan bagi tindakan kita karena selama kita berdiri kokoh di depan portal, kita tidak perlu khawatir bahaya dari belakang. Yang perlu kita hadapi hanyalah di atas, di depan, dan ke kiri dan kanan. Meskipun semua orang telah melihat adegan di batu rekaman bayangan berkali-kali, ketika Lu Ye menjelaskan, semua orang masih mendengarkan dengan seksama dan beberapa bahkan mengajukan pertanyaan. Lu Ye menjawab mereka satu per satu. Adegan di Sado Recording Stoney pada dasarnya bisa menunjukkan situasi dari seluruh alam misteri besar ras serangga. Semua orang di sini berada di Define Sea Realm Order ke-9, jadi setelah melihat pemandangan itu, mereka pada dasarnya dapat membayangkan situasi sebenarnya dalam pikiran mereka. Setelah sekitar sebatang dupa, Lu Ye selesai menjelaskan. Pang Zen bertanya, jika Anda bergabung dengan Batalion Fangward dan bertindak sebagai garda depan untuk membuka jalan bagi tentara, apakah Anda bersedia? Master Sekte juga telah menyebutkan ini sebelumnya, jadi Lu Ye segera menganggu. Yang rendah hati ini bersedia. Kultivasi Define Sea Realm Order ke-4 tidak lemah, dan dia masih memiliki banyak kartu truf. Terlebih lagi, fondasinya lebih kokoh daripada kultivator biasa, jadi tidak masalah baginya untuk menjadi pelopor. Selain itu, dia bukan satu-satunya di Batalion Fangward. Ketika saatnya tiba, dia masih perlu bertindak bersama-sama dengan para master garda depan lainnya dari provinsi perang, jadi itu tidak akan terlalu berbahaya. Master Sekte jelas memahami hal ini, jadi dia tidak mengatakan sesuatu yang pasti dan hanya membiarkan Lu Ye bertindak sesuai keinginannya. Muridnya ini memang masih muda, tetapi karena dia berada di Define Sea Realm, dia harus memiliki tanggung jawab sebagai kultivator Define Sea Realm. Jika dia mundur tidak peduli apa yang terjadi, dia tidak akan banyak sukses di masa depan. Dalam sejarah, hanya para kultivator yang menghadapi kesulitan secara langsung yang bisa melangkah lebih jauh dari yang lain. Sangat bagus. Kemudian Anda akan bergabung dengan Batalion Fangward. Pang Zen menganggup puas. Lu Ye melanjutkan, Namun, yang rendah hati ini memiliki proposal yang saya ingin meminta semua orang untuk memutuskan. Semua orang memandang dengan penuh minat. Pang Zen tersenyum sedikit. Usulan apa? Mari kita dengarkan. Setelah mendengarkan tiga tahap operasi ini, yang rendah hati ini sangat merasakan bahaya pada tahap awal tahap kedua. Tidak akan mudah untuk membangun pijakan di depan gerbang dan membangun garis pertahanan. Ketika saatnya tiba, akan ada serangan ras serangga yang tak terhitung jumlahnya. Orang yang rendah hati ini berpikir bahwa jika kita bisa mengalihkan perhatian ras serangga, kita mungkin bisa mengurangi tekanan di depan gerbang. Pang Zen menganggup. Kami telah memikirkan masalah ini sebelumnya, tetapi kami tidak memiliki petunjuk apapun. Sebenarnya, itu adalah pilihan terbaik untuk membiarkan Yanxi mengirimkan kreasi itu, tetapi sayangnya, sekolah Yanxi telah menurun di sembilan benua, dan ada sangat sedikit kultifator di fine cerealem di Yanxi, jadi mereka tidak bisa banyak berguna. Adapun menggunakan sekolah penjinakan binatang untuk mengendalikan monster bis, bahkan lebih tidak mungkin untuk dibicarakan. Pertama-tama, monster bis adalah daging dan darah. Begitu mereka muncul di alam rahasia ras serangga, mereka akan menjadi target serangan ras serangga. Tidak ada cara untuk mengalihkan perhatian ras serangga. Lu Yei bertanya, bagaimana jika kita menggunakan ras serangga? Ras serangga. Pang Zen mengangkat alisnya sedikit. Saya punya cara untuk mengendalikan klan serangga. Terakhir kali, saya bisa menyelinap ke alam rahasia klan serangga dengan bantuan metode ini. Oleh karena itu, saya berpikir bahwa jika saya bisa mengendalikan klan serangga yang cukup untuk membawa beberapa batu spiritual api peledak, kita bisa memasuki alam rahasia klan serangga sebelum batalion vanguar dan menempatkannya di berbagai tempat. Begitu batu spiritual api peledak itu diaktifkan, mereka pasti akan menarik perhatian sejumlah besar klan serangga. Batalion vanguar kemudian bisa ambil kesempatan untuk menerobos masuk. Kami mungkin tidak dapat mengulur banyak waktu, tetapi pada saat itu, akan lebih bermanfaat bagi batalion vanguar untuk mengkonsolidasikan garis depan. Ekspresi Pang Zen menjadi cerah. Berapa banyak insekres yang bisa kamu kendalikan? Satu atau dua ratus seharusnya tidak menjadi masalah, jawab Lu Yei santai. Tentu saja, seharusnya tidak ada batasan untuk jumlah ini. Namun, jika rencana ini dilakukan, mustahil baginya untuk mengendalikan terlalu banyak ras serangga. Tidak ada cukup waktu, dan ruang jalur serangga tidak cukup besar untuk digunakan. Mata semua orang berbinar ketika mereka mendengar ini. Bayangkan jika satu atau dua ratus anggota ras serangga yang membawa batu spiritual api peledak tersebar di berbagai bagian alam rahasia ras serangga. Setelah batu spiritual api peledak diledakkan, energi spiritual pasti akan kacau dan situasinya akan kacau. Ras serangga sangat sensitif terhadap fluktuasi energi spiritual. Begitu mereka merasakan fluktuasi energi spiritual, mereka pasti akan tertarik. Dengan cara ini, tekanan di depan pintu akan berkurang. Pada saat itu, bahkan jika itu hanya satu atau dua napas waktu, itu akan cukup untuk mencegah tingkat korban tertentu. Jika mereka bisa bertahan lebih dari 10 kali, itu akan sangat membantu. Rencana ini sangat menjanjikan. Bagaimana menurut kalian semua, Pang Zen menoleh untuk melihat kedua sisi. Bagaimana mungkin ada yang keberatan. Jika ini bisa dilakukan, mereka akan senang melihatnya terjadi. Secara alami, mereka tidak akan menghentikannya. Sebaliknya, mereka akan melakukan yang terbaik untuk memfasilitasinya. Setelah diskusi singkat, proposal Lu Ye disetujui. Maka masalah ini diselesaikan. Saya sudah berdiskusi dengan Kota Iblis. Kampfangward akan berkumpul di celah antara Soking Wafes Lake Pass dan Dark Moon Forest Pass. Saya meminta semua orang untuk menyampaikan pesannya. Daftar orang-orang Kampfangward harus dikumpulkan di lokasi yang ditentukan dalam waktu tiga hari. Ini adalah operasi gabungan skala besar pertama dalam sejarah Provinsi Perang, dan juga yang pertama dalam sejarah Sembilan Provinsi. Ini menyangkut wajah Great Heaven Alliance Provinsi Perang, jadi saya harap semua orang akan berhati-hati. Setelah pertemuan berakhir, Lu Ye mengikuti Master Sekte keluar dari Aulah Harmoni Cahaya. Master Sekte berkata, Perang sudah dekat, apakah ada yang perlu kamu persiapkan? Petik 2. Lu Ye menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang perlu dipersiapkan. Semua jenis bahan tersedia, jadi tidak perlu membeli apapun. Kalau begitu mari kita kembali ke celah dan bersiap. Lokasi perakitan ada di sana. Kamu sudah dekat? Ya, Lu Ye melompat dan terbang menuju celah. Lokasi perakitan Kampfangward berada di celah antara Soking Waves Lake Pass dan Dark Moon Forest Pass. Tidak diketahui apakah itu kebetulan atau disengaja, tetapi untuk dua kubu Provinsi Perang, Jalur Danau Gelombang Kejut dan Jalur Hutan Bulan Gelap adalah yang pertama bergabung. Itu cukup mewakili kedua kubu, jadi masuk akal untuk memilih tempat ini. 1.109 Dari sembilan benua di sembilan negara, Great Heaven Alliance dan Myriad Demon Ridge masing-masing menguasai tiga benua. Selain itu, Provinsi Militer, Provinsi Tian, dan Provinsi Ding adalah wilayah yang diperebutkan kedua belah pihak. Dengan demikian, Kampelapor Provinsi Militer kali ini terdiri dari para ahli dari kedua belah pihak. Para ahli dari kedua belah pihak berkumpul bersama. Hanya selama periode khusus ini dan di bawah lingkungan khusus inilah peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya dapat dilihat. Itu sangat langkah. Pada hari ketiga setelah kembali ke celah gunung, Luyei membuka pintu istananya dan berjalan keluar sebelum fajar. Hupo berjongkok di bahunya. Dibandingkan lebih dari setahun yang lalu, aura Hupo jauh lebih kuat. Hupo telah berkultivasi terus-menerus selama lebih dari setahun dan menelan sejumlah besar yaokor, jadi pertumbuhannya sangat jelas. Bagaimanapun, dia adalah binatang buas yang eksotis, dan Yi berkultivasi bersamanya. Meskipun kecepatan pertumbuhannya tidak secepat Luyei, itu jauh lebih cepat daripada kultivator manusia biasa. Meskipun Hupo belum berada di level Monster Divine Ocean Realm, dia tidak jauh dari itu. Bagi Luyei, selama Hupo berada di sisinya selama pertempuran, dia bisa meminjam kekuatan darinya. Jadi, tidak masalah jika kekuatan Hupo sedikit lebih rendah. Justru karena alasan inilah Luyei membawa Hupo bersamanya. Serangan balik di alam rahasia besar ras serangga bukanlah pertempuran yang bisa diselesaikan dalam semalam. Sedikit bantuan eksternal sangat penting. Menatap langit berbintang, masih ada banyak bintang. Hari ini tidak diragukan lagi adalah hari yang baik. Tatapannya secara tidak sengaja menyapu langit berbintang, dan dia menemukan bahwa salah satu bintang di sana jelas jauh lebih terang daripada terakhir kali dia mengamatinya. Namun, dia tidak tahu mengapa. Namun, perhatiannya dengan cepat tertarik oleh sosok di samping. Setelah pemeriksaan singkat, dia berkata dengan terkejut. Kakak senior Nian. Nian Yue Sian sebenarnya ada di sini. Dilihat dari penampilannya, dia sepertinya menunggunya. Apakah kamu siap untuk pergi? Nian Yue Sian bertanya. Lu Ye menganggu. Bagaimanapun, aku seorang junior, dan aku dapat dianggap sebagai setengah tuan rumah. Tidak baik membuat para senior menunggu. Lebih baik pergi lebih awal. Kakak senior Nian, kamu. Aku juga dari kam garda depan. Nian Yue Sian menjelaskan. Lu Ye mengerti. Dengan kekuatan Nian Yue Sian, wajar baginya untuk dimasukkan ke dalam kam garda depan. Kalau begitu ayo pergi bersama. Lu Ye mengajaknya. Dia memimpin Nian Yue Sian ke Aula Tianji. Melalui susunan teleportasi, mereka tiba di dekat celah. Ratusan kultifator di dua jalur gunung masih setia pada tugasnya. Mereka sudah terbiasa membunuh serangga yang merangkak keluar dari celah-celah di tanah. Seringkali, begitu serangga muncul, mereka akan dibantai berkeping-keping. Itu masih pagi. Selain Lin Yue yang tinggal di belakang untuk menjaga tempat itu, tidak ada prajurit lain dari Divine Sea Realm. Lu Ye melangkah maju dan mengucapkan beberapa patah kata kepada Lin Yue sebelum berdiri di tempat dan menunggu dengan tenang. Langit berangsur-angsur menjadi cerah, dan satu demi satu, aura kuat terbang dari arah yang berbeda. Sosok yang mendarat tidak diragukan lagi adalah anggota batalion garda depan yang telah berkumpul di sini. Beberapa berasal dari Myriad Devil Reach, dan beberapa dari Grand Sky Lions. Dengan begitu banyak aura kuat yang berkumpul, ratusan kultifator di dua jalur gunung langsung terasa seberat gunung. Mereka tidak berani ceroboh sama sekali. Pada saat langit cerah, sudah ada lebih dari 200 anggota batalion garda depan berkumpul di sini, dan jumlahnya masih terus bertambah. Merasakan aura orang-orang yang datang, Lu Ye diam-diam terkejut. Meskipun dia tahu bahwa ada harimau berjongkok dan naga tersembunyi di sembilan provinsi dan bahwa ada tuan yang tak ada habisnya, mendengar tentang itu adalah satu hal, dan melihatnya dengan matanya sendiri adalah hal lain. Tidak satu pun dari kultifator batalion garda depan yang berkumpul di sini berada di bawah Orde Ketujuh. Mereka semua berada di atas Orde Ketujuh, dan proporsi kultifator Orde Ketujuh telah mencapai 20%, itu mencengangkan. Menurut momentum ini, setidaknya ada beberapa ratus anggota batalion garda depan. Selain itu, ini bukan kekuatan penuh dari provinsi perang. Tidak mungkin bagi semua kultifator di atas Define Sea Realm Orde Ketujuh untuk memasuki jalur seranggah. Apakah itu miriat Devil Ridge atau Grand Sky Lions? Mereka harus meninggalkan beberapa orang untuk menjaga stabilitas provinsi perang. Jika satu provinsi memiliki fondasi yang begitu kuat, pemandangan seperti apa yang akan dimiliki seluruh sembilan provinsi? Lu Yei menemukan sesuatu yang menarik. Para master yang berkumpul di sini tidak terbagi dengan jelas, mereka juga tidak ditarik oleh belati. Meskipun banyak dari mereka berasal dari kubu yang berbeda, mereka masih mengobrol dan tertawa ketika bertemu. Ini sangat sulit dilihat dari kultifator tingkat rendah. Semakin rendah kultifasi, semakin mudah konflik muncul begitu mereka bertemu. Sebaliknya, ketika kultifasi seseorang meningkat, seseorang akan melihat lebih banyak dan mengalami lebih banyak, dan seringkali dapat berbicara dan tertawa dengan bebas. Lu Yei merasakan banyak tatapan yang mengamatinya, sengaja atau tidak sengaja. Di antara para kultifator divine serialem yang hadir, kultifasinya adalah yang terendah, dan dia adalah yang termudah. Di sisi lain, itu juga karena beberapa berita yang telah menyebar. Sekarang, semua orang tahu bahwa Twinkie Connected Spirit Array diciptakan olehnya. Semua orang tahu bahwa dia telah memasuki alam tertutup besar ras serangga dan membawa kembali gambar-gambar yang sangat berharga. Bahkan metode pemurnian Insect Race disumbangkan olehnya. Dapat dikatakan bahwa dia telah memainkan peran yang menentukan dalam mempromosikan kesempatan bagi sembilan provinsi untuk menyerang balik alam tersegel besar ras serangga. Selain itu, dia telah mencapai definisi realem order keempat pada usia yang begitu mudah. Selama seseorang tidak buta, mereka akan menyadari bahwa tidak peduli bagaimana sembilan provinsi berubah di masa depan, dia akan menempati tempat. Sejauh menyangkut situasi saat ini, seluruh sembilan provinsi berhutang budi padanya. Oleh karena itu, meskipun ada banyak tatapan yang mengamati, tidak ada banyak permusuhan. Bahkan jika mereka waspada terhadapnya, tidak ada yang berani menunjukkan permusuhan pada kesempatan seperti itu. Hahaha, aku terlambat, sebuah tawa hangat terdengar. Kemudian, dari arah Darkmoon Forest Pass, sebuah sosok melintas. Di belakangnya ada lebih dari selusin master. Tuan kota, banyak master dari Myriad Demon Ridge memberi hormat. Bahkan banyak kultifator dari Grand Heaven Alliance menangkupkan tinju mereka dan menyapanya. Lu Ye mengenali orang ini sebagai Longbo, penguasa kota dari Myriad Demon City di Provinsi Perang. Statusnya setara dengan Pang Zen dari Grand Heaven Alliance. Lu Ye belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Namun, tadi malam, Longbo memimpin beberapa kultifator spirit si Realem dari Batalion Garda Depan untuk beristirahat di Darkmoon Forest Pass dan memanggil klonnya, Li Taibai. Sebagai bintang baru yang paling mempesona dari generasi Myriad Devil Ridge ini, Li Taibai secara alami dihargai oleh Eselon atas dari Myriad Devil City. Longbo juga murah hati dengan pujian dan hadiahnya, yang memberi Lu Ye kesempatan untuk memahami orang ini. Setelah berbasa-basi, Longbo menoleh untuk melihat Lu Ye dan tertawa. Teman kecil, kamu pasti Lu Ye, kan? Anda benar-benar memiliki pengaruh yang luar biasa. Lu Ye memberi hormat, salam, Tuan Kota Long. Teman kecil, aku tahu banyak hal tentangmu. Jika ada hari ketika kamu tidak bahagia di Great Heaven Alliance, kamu dipersilakan untuk datang ke Myriad Devil Ridge kapan saja. Saat dia berbicara, dia mengedipkan mata pada Lu Ye dengan tatapan penuh arti. Yu Hua Jin tidak ragu untuk mengkhianati Grand Heaven Alliance dan meminjam kekuatan Myriad Demon Ridge untuk membunuh Lu Ye. Kejadian ini terjadi di Dark Moon Forest Pass. Sebagai penguasa kota dari Myriad Demon City, bagaimana mungkin Longbo tidak mengetahuinya? Bahkan dapat dikatakan bahwa semua keputusan dalam masalah ini dibuat olehnya secara pribadi. Dia juga orang yang memerintahkan Lin Yue untuk memperingatkan Lu Ye dan membiarkannya berjaga-jaga. Begitu dia mengatakan itu, banyak orang dari Grand Heaven Alliance mengerutkan kening. Meskipun mereka tahu tidak mungkin bagi Lu Ye untuk menyetujui hal seperti itu, cukup keji untuk merebus seseorang di depan mereka. Sebuah suara datang dari jauh. Jangan bicara omong kosong jika Anda tidak tahu bagaimana berbicara. Tidak ada yang akan memperlakukan Anda sebagai orang bisu. Begitu dia selesai berbicara, beberapa sosok sudah mendarat di lapangan. Mereka adalah Pang Zen, pemimpin sekte, dan yang lainnya. Longbo tertawa terbahak-bahak. Pang tua, kamu terlambat. Pang Zen sedikit menganggu. Ada beberapa hal yang harus saya tangani, jadi saya sedikit tertunda. Salah satunya adalah City Lord of Myriad Dimensity, sementara yang lain adalah wakil kepala Grand Heaven Alliance. Terlepas dari basis kultivasi, status, atau kekuatan, mereka semua berada di level yang sama. Mereka juga adalah pemimpin serangan batalion garda depan di wilayah rahasia besar suku serangga kali ini. Keduanya berkumpul dan berdiskusi singkat. Setelah beberapa saat, Pang Zen berkata dengan suara yang jelas. Bencana serangga telah menghancurkan sembilan negara selama lebih dari tiga tahun, menyebabkan para kultivator sembilan negara kelelahan sementara manusia tidak memiliki cara untuk mencari nafkah. Hari ini, kita berkumpul di sini sebagai garda depan untuk membunuh jalan kita ke jalur serangga dan menyerang balik alam rahasia besar suku serangga. Jalan kita masih panjang, jadi kita tidak boleh membuat kesalahan. Tidak perlu menyebutkan dendam masa lalu. Hari ini, tidak ada kubu di sini. Saya harap semua orang dapat bekerja sama untuk menghilangkan ras serangga. Mereka semua adalah master divine serialem yang telah lama berkultivasi. Semuanya berada di atas Orde Ketujuh, jadi tidak perlu mobilisasi prapertempuran yang terlalu bersemangat. Semua orang tahu apa yang akan mereka hadapi saat menerima pesanan, jadi Pang Zen hanya mengucapkan beberapa kata sederhana. Selanjutnya, mereka membagikan darah serangga. Semua orang menerima toples, dan Lu Ye juga menerimanya. Tunggu aku di sini. Setelah Nian Yue Sian menerima toples darah serangganya, dia terbang ke kejauhan dalam sekejap. Bukan hanya dia, tetapi semua kultivator wanita melakukan hal yang sama. Alasan utamanya adalah bahwa mengolesi darah serangga pada tubuh seseorang adalah pekerjaan yang sulit. Mereka tidak bisa melewatkan satu inci pun. Di bawah pengawasan banyak orang, para kultivator wanita tidak bisa melakukannya. Setelah kultivator perempuan pergi, kultivator laki-laki yang tersisa tidak menahan diri. Mereka masing-masing melakukan apa yang mereka inginkan, dan dalam waktu singkat, tubuh mereka dilumuri dengan warna hijau. Bahkan rambut mereka pun tidak dibiarkan. Setelah waktu sebatang dupa, semua orang berkumpul lagi. Lu Yei mendongak dan melihat sosok dengan kulit hijau. Dia merasa bahwa adegan itu cukup lucu. Tentu saja, di mata orang luar, dia pasti terlihat seperti hantu. Ayo pergi. Mengikuti teriakan rendah Pang Zen, dia dan Long Bo memimpin dan turun ke celah. Yang lain mengikuti dari belakang. Dalam sekejap, pemandangan menjadi hidup. Di bawah celah, serangga yang masih memanjat keluar berada dalam masalah besar. Dimanapun para kultifator Define Sea Realm lewat, bahkan sehelai rumput pun tidak tertinggal. Lu Yei bercampur di antara orang banyak dengan Nian Yue Xian di sampingnya. Dia bosan sampai mati. Dengan adegan seperti itu dan barisan seperti itu, dia tidak perlu mengambil tindakan. Yang perlu dia lakukan adalah menunggu orang-orang di depan untuk menangkap beberapa serangga Define Sea Realm hidup-hidup dan menggunakan beberapa cara untuk memperbudak mereka. Cahaya di atas kepala mereka berangsur-angsur menghilang. Segera, semua orang tiba di pintu masuk jalur serangga. Pang Zen dan Long Bo masih memimpin, dan yang lainnya mengikuti. Setelah mengalami masuk jauh ke dalam jalur serangga sekali, Lu Yei tidak asing dengan itu. Beberapa ratus orang bergerak seperti angin, dan dalam waktu singkat, mereka semua membunuh jalan mereka ke jalur serangga. Namun, karena ukuran jalur serangga yang terbatas, mereka tidak bisa maju berdampingan. Seluruh kelompok membentuk garis yang tidak terlalu panjang. Posisi Lu Yei diatur agar lebih dekat ke depan. Alasan utamanya adalah dia ingin memperbudak serangga. Jika dia terlalu jauh di belakang, akan sulit baginya untuk melakukannya. Nian Yue Xian harus bertanggung jawab atas keselamatannya. Dia selalu berada di sisinya. 1110, Batalion Garda Depan tak terkalahkan saat mereka menyerbu ke jalur serangga. Pada kedalaman ini, gangguan medan magnet sangat lemah. Itu hampir dapat diabaikan. Dengan penambahan darah serangga, dapat memblokir korosi medan magnet. Secara alami, itu tidak akan mempengaruhi kekuatan para kultifator. Dengan kekuatan Longbo dan Pangzen, mereka bahkan bisa membunuh seekor serangga sebesar serangga raksasa. Belum lagi, serangga yang mereka temui di sepanjang jalan semuanya berada di bawah Divine Sea Realm. Formasi terus maju. 90% dari anggota Batalion Garda Depan tampaknya tidak ada hubungannya. Hanya kelompok di depan yang memiliki kesempatan untuk bertarung. Tetapi semua orang tahu bahwa ini hanya sementara. Jalur serangga itu panjang. Semakin dalam mereka pergi, semakin terbatas kultifasi mereka. Ditambah lagi, mereka harus menjaga kekuatan mereka, jadi tidak baik membiarkan Longbo dan Pangzen tetap di depan. Setelah jangka waktu tertentu, seseorang akan menggantikan mereka dan membiarkan mereka beristirahat dan memulihkan diri. Dua jam kemudian, sebuah teriakan datang dari depan. Di mana Luye? Aku datang, aku datang. Sosok Luye berkedip. Ketika mereka datang ke sumber suara, di bawah cahaya obor yang berkedip-kedip, mereka melihat seorang kultifator fisik kekar menekan serangga belalang. Tidak peduli seberapa keras serangga belalang itu berjuang, itu tidak bisa menyingkirkan pengekangan kultifator fisik. Ini adalah serangga di Divine Sea Realm. Itu juga merupakan serangga pertama yang ditemui tim sejauh ini. Luye ingin mengendalikan serangga, jadi dia tidak bisa memilih target acak. Dia harus memilih satu di Divine Sea Realm. Hanya dengan begitu rencananya dapat dijamin. Batalion garda depan mungkin telah mengetahui tentang kemampuan Luye untuk mengendalikan Zerg melalui saluran yang berbeda. Oleh karena itu, ketika Luye bergegas, banyak Divine Sense yang memeriksanya dari depan dan belakang, ingin tahu metode seperti apa yang akan dia gunakan. Luye mengangkat tangannya dan menepuk dahi serangga belalang itu. Dia mengirim pesan ke Nian Yue Sian. Kakak senior Nian, tolong gunakan serangan jiwa ilahimu untuk membantuku menghancurkan pertahanan jiwa ilahi serangga itu. Meskipun dia bisa melakukannya sendiri, dia tidak memupuk seni rahasia jiwa ilahi. Jiwa ilahinya tidak sekuat Nian Yue Sian. Lebih nyaman bagi Nian Yue Sian untuk mengobrak abrik pertahanan jiwa ilahi serangga itu. Dan Nian Yue Sian segera mengaktifkan kekuatan jiwanya. Serangga belalang terkena dampaknya. Itu terus mendesis dan berjuang lebih keras. Namun, itu ditahan oleh kultifator tubuh miriat Demons Ridge dan tidak bisa menahan sama sekali. Divine Sense Luye melonjak. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa serangga di depannya tidak memiliki banyak perlawanan. Dia dengan mudah menanam soul manipulation Divine Sigil dalam pikirannya. Insektoid belalang langsung menjadi tenang. Kultifator tubuh merasakan sesuatu dan berkata dengan terkejut. Apakah baik-baik saja sekarang? Luye menganggu. Baiklah, rekan Taoist, tolong lepaskan. Kultifator tubuh melepaskan serangga dan menemukan bahwa itu benar-benar tidak melawan. Dia kagum. Luar biasa. Kultifator dari Bistamer School mungkin bisa mengendalikan serangga, tetapi mereka tidak bisa melakukannya dengan mudah. Sebaliknya, itu membutuhkan proses yang sangat rumit. Pada saat yang sama, ada kemungkinan kegagalan yang tinggi. Tapi di pihak Luye, itu hanya beberapa saat, dan Insektoid Divine Sea Realm benar-benar dikendalikan. Dia tidak mengerti bagaimana ini dilakukan. Apakah teknik rahasiamu ini berguna bagi manusia? Kultifator tubuh mengajukan pertanyaan yang sangat sensitif. Luye merasakan telinga orang-orang di sekitarnya menajam. Teknik rahasia semacam ini aneh dan tidak terduga. Jika itu berguna bagi manusia, itu akan terlalu menakutkan. Luye berkata, semakin tinggi kecerdasan, semakin kuat kekuatan jiwa, dan semakin sulit dikendalikan. Pada dasarnya tidak berguna bagi manusia, jadi itu hanya dapat digunakan pada serangga-serangga ini dengan kecerdasan yang cacat. Sebenarnya, ini berguna. Kalau tidak, daosisan tidak akan bisa dikendalikan olehnya. Tapi di lingkungan seperti ini, bagaimana bisa Luye memberikan jawaban yang meresahkan? Dia tidak tahu apakah kultifator tubuh mempercayainya atau tidak. Setelah sedikit mengangguk, dia berbalik dan mengejar ke depan. Luye dan Nian Yue Xian juga mengikuti, tetapi ada belalang Divine Sea Realm tambahan di tim. Ia memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya saat bergerak maju. Saat mereka mendorong ke depan, Insektoid Divine Sea Realm terus-menerus ditangkap dan diperbudak oleh Luye menggunakan rune ilahi manipulasi jiwa. Tiga hari kemudian, ada puluhan Insektoid dalam tim. Mereka bergemuruh saat mereka bergerak maju. Luye duduk di belakang serangga. Nian Yue Xian duduk di belakang serangga lain. Penampilan santai keduanya tidak terlihat seperti sedang menyerang alam rahasia ras serangga. Sebaliknya, sepertinya mereka pergi jalan-jalan, yang menarik perhatian banyak Master Kampelopor. Longbo, Pang Zen, dan yang lainnya yang memimpin pasukan telah diganti. Hal ini telah dilakukan beberapa kali. Kerja sama antara kultifator sangat diam-diam, terutama ketika mereka semua kultifator di atas Define Sea Realm Order ke-7. Terkadang, tidak perlu kata-kata. Kontak mata dan bahasa tubuh yang sederhana sudah cukup untuk memahami pikiran masing-masing. Sekarang, barisan depan adalah Master Sekte dan beberapa kultifator tubuh dan kultifator senjata lainnya. Pada kedalaman ini, penekanan medan gaya magnet pada kekuatan para kultifator menjadi jelas. Tetapi karena mereka telah mengolesi darah serangga sebelumnya, itu masih dalam kisaran yang dapat diterima. Posisi Luye selalu di depan, tapi tidak terlalu di depan. Saat mereka masuk lebih dalam, jumlah serangga Define Sea Realm dalam tim meningkat, tetapi seiring dengan itu, kecepatan kemajuan mereka melambat. Tentu saja, semakin dalam mereka pergi, semakin kuat penekanan medan gaya magnet. Secara alami, mereka harus lebih berhati-hati saat maju. Selain itu, karena mereka harus menangkap serangga dari Define Sea Realm hidup-hidup, seringkali membutuhkan banyak waktu. Batalion garda depan dari delapan provinsi lainnya tidak memiliki masalah ini. Mereka hanya memiliki satu tujuan di sepanjang jalan, dan itu adalah untuk membunuh. Bunuh semua serangga yang mereka temui, dan jangan biarkan satu pun hidup. Oleh karena itu, dalam hal kecepatan maju, provinsi perang tidak diragukan lagi yang paling lambat. Ini diverifikasi oleh komunikasi antara Pangzen, Longbo, dan para pemimpin provinsi lainnya. Mereka menemukan beberapa serangga, dan sekarang mereka semua berada di bawah komando Luye. Pada hari ke-8 memasuki jalur serangga, Pangzen tiba-tiba bergegas dari belakang tim ke sisi Luye dan bertanya dengan prihatin. Masih bisakah kamu melakukannya? Meskipun metode Luye dalam menangkap serangga sangat mengagumkan, di mata orang biasa, tidak mungkin metode seperti itu tanpa batas. Berbicara secara logis, setiap serangga tambahan yang dia tangkap akan membebani kecepatan kilat Luye. Secara khusus, Luye telah mengatakan di Dewan Besar bahwa batasnya harus sekitar 100 atau 200 serangga. Sekarang, jumlah serangga Divine Sea Realm di bawah kendalinya telah melebihi 200. Itulah mengapa Pangzen menanyakan pertanyaan ini. Luye merenung sejenak dan berkata, Sudah waktunya. Meskipun dia masih bisa mengendalikan mereka, lebih dari 200 insektoid Divine Sea Realm sudah cukup untuk melaksanakan rencana selanjutnya. Lebih banyak hanya akan menjadi lapisan gula pada kue. Pangzen menganggup dan memerintahkan ke depan. Jika kita menemukan serangga dari Divine Sea Realm lagi, tidak perlu menangkap mereka hidup-hidup. Bunuh tanpa ampun. Pada kedalaman ini, kekuatan semua orang telah ditekan hingga hanya 60%. Selain itu, pertempuran terus-menerus telah menghabiskan banyak kekuatan semua orang. Jika mereka menemukan serangga lagi, akan berisiko untuk menangkap mereka hidup-hidup. Membunuh mereka secara langsung tidak diragukan lagi akan lebih nyaman dan efektif. Orang harus tahu bahwa serangan balik pada alam rahasia besar insektoid dibagi menjadi tiga tahap. Tahap pertama sebenarnya yang paling mudah dicapai, dan yang paling berbahaya adalah awal tahap kedua. Kampelopor secara alami harus mempertahankan kekuatan mereka sebanyak mungkin. Para kultifator kampelopor di depan menerima perintah dan maju dengan kecepatan yang jauh lebih cepat. Suatu hari kemudian, ada cahaya redup di depan mereka. Seketika, semua orang tahu bahwa mereka hampir berada di ujung jalur serangga, dan sumber cahaya adalah di mana pintu itu berada. Benar saja, ketika formasi maju ke sumber cahaya, sebuah pintu besar berbentuk oval muncul di pandangan semua orang. Pintu itu seperti cermin danau. Saat cermin berfluktuasi, serangga terus berjalan keluar dari pintu. Banyak kultifator melihat ke pintu dan mengerti bahwa setelah melangkah melewati pintu, mereka akan memasuki alam rahasia besar ras serangga, yang merupakan sumber bencana serangga di sembilan provinsi. Langkah pertama sudah dilakukan, dan langkah selanjutnya adalah melihat perkembangan langkah kedua. Jika semuanya berjalan lancar, mereka akan mampu menyelesaikan bencana yang telah berlangsung selama beberapa tahun. Beristirahatlah di sini dan pulihkan kekuatan spiritualmu. Longbo berteriak dan memerintahkan beberapa orang lagi untuk menjaga di depan pintu dan membunuh serangga yang mereka lihat. Sembilan benua perlu bertindak bersama. Meskipun sembilan kam garda depan sudah berada di posisi di depan sembilan pintu dan bisa membunuh jalan mereka ke alam rahasia besar ras serangga kapan saja, pasukan dari sembilan benua belum tiba. Ketika kam pelopor masuk jauh ke dalam jalur serangga, tim dari seluruh sembilan provinsi telah menembus jauh melalui celah-celah di tanah. Mereka kemudian berkumpul di posisi yang berbeda dari jalur serangga dan terus maju. Namun, karena kembarisan depan membuka jalan, tekanan yang mereka hadapi jauh lebih sedikit. Mereka hanya perlu berurusan dengan serangga yang tersebar yang mereka temui di lorong. Saat ini, pasukan dari sembilan provinsi sedang melakukan perjalanan melalui kedalaman jalur serangga. Dapat dikatakan bahwa sosok kultifator sembilan provinsi dapat dilihat di mana-mana di jalur serangga. Mereka mungkin tersebar di percabangan yang berbeda, tetapi mereka hanya memiliki satu tujuan akhir. Hanya ketika tentara sudah dalam posisi, kam barisan depan akan menyerbu ke alam rahasia besar ras serangga. Kalau tidak, mereka tidak akan berdaya. Bahkan jika semua orang di kam pelopor berada di atas Orde Ketujuh, akan sulit bagi mereka untuk melakukan apapun. Sementara tuan dari kam pelopor sedang beristirahat, Luye Sibu. Dia perlu mengikat sejumlah batu spiritual api meledak ke semua serangga yang dia kendalikan. Kalau tidak, akan sulit bagi serangga untuk menyebabkan keributan skala besar. Namun, itu berbeda dengan Exploding Fire Spirit Seton. Hal-hal ini mudah meledak dan dapat menyebabkan fluktuasi energi spiritual yang kuat. Insektoid sangat sensitif terhadap fluktuasi energi spiritual. Setelah batu spiritual api peledak-meledak, itu pasti akan menarik perhatian serangga. Mengambil keuntungan dari kesempatan ini, kam garda depan dapat menyerbu ke alam rahasia besar ras serangga dan dengan cepat membangun garis pertahanan. Dia bukan satu-satunya yang sibuk dengan ini. Ada orang lain yang membantunya. Mereka semua ditugaskan sebelumnya. Meski begitu, dia masih membutuhkan waktu hampir dua jam untuk mengatur semuanya dengan benar. Lu Ye melakukan pemeriksaan terakhir. Setelah memastikan bahwa tidak ada kelalaian, dia datang ke Sekte Master dan Pang Zen. Murid sudah siap. Pang Zen berkata, Kalau begitu aku akan menyerahkan sisanya padamu. Namun, kamu harus berhati-hati dan memprioritaskan keselamatanmu sendiri. Master Sekte juga menasihati. Jika ada yang salah, segera mundur. Murid mengerti. Lu Ye mengangguk dengan sungguh-sungguh. Terima kasih telah menonton!